Kerajaan Singosari Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terletak di daerah Singosari, Malang, Jawa Timur Pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singosari adalah Ken Arok Dahulu kerajaan Singosari adalah kerajaan Tumapel Setelah menaklukkan ke diri, Tumapel berganti nama menjadi Singosari Pendiri kerajaan Singosari tersebut diriwayatkan dalam Serat Pararaton Di dalam Serat Pararaton, Ken Arok disebutkan sebagai putra dari seorang petani yang bernama Ken Endok Istri Kerajaan Singosari Dari desa Pangkur yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi Namun Ken Arok tidak berasal dari benih Gajah Para Melainkan benih dari Dewa Brahma Oleh karena itu, Gajah Para tewas sesudah menyenggami Ken Endok yang telah mengandung benih panas dari Dewa Brahma Sesudah terlahir, jabang bayi Ken Arok dibuang oleh Ken Endok di pekuburan anak-anak Bayi itu diambil oleh pencuri yang bernama Lembong Dibawa pulang dan dibungut sebagai anak Karena sangat sayangnya kepada Ken Arok Bayi itu selalu dibawa Lembong saat ia mencuri Sewaktu berusia anak gembala Ken Arok dibawa ke Pangkur Karena suka berjudi Herta benda Lembong Dudas digunakan oleh Ken Arok Untuk taruhan Sejak saat itu Ken Arok pergi ke desa Lebak Di sana Ken Arok Bekerja sebagai pengembala kerbau Namun sial bagi Ken Arok Seluruh kerbau yang digembalakannya hilang Sehingga Lembong menjadi tanggungan atas hilangnya seluruh kerbau itu Kemudian Ken Arok Meninggalkan desa Lebak Karena Ken Arok sering membuat huru hara Selama dewasa Ken Arok menjadi seorang pelarian Dari desa ke desa Sampai akhirnya Bertemulah Ken Arok Dengan Dahyang Logawi Singkat cerita Ken Arok kemudian Diakui sebagai anak oleh petapa Dari Jambudipa India itu Tidak seberapa lama Keduanya datang ke istana Tumapel Dan menghadap Akwu Tunggul Ametung Ken Arok mengabdi kepada sang Akwu Pada akhirnya Ken Arok Jatuh hati kepada istri Akwu Tunggul Ametung Yaitu Ken Dedes Lalu Ken Arok berencana membunuh Tunggul Ametung Dengan memesan keris Oleh Empu Gandring Akhirnya Tunggul Ametung Ditikam Dengan keris Empu Gandring Oleh Ken Arok Pada saat itu Ken Dedes Sedang mengandung Anak dari Tunggul Ametung Yang setelah lahir Diberi nama Anusapati Kiranya telah menjadi suratan para dewa Ken Arok adalah jodoh Ken Dedes Maka Selang beberapa hari Sesudah Tunggul Ametung tewas Ken Arok Menyunting Ken Dedes Selain itu Ken Arok Yang kemudian menjadi Raja Tumapel itu Menyunting Ken Umang Berkat dukungan dari para Brahmana Ken Arok mengudeta kekuasaan Sri Kertajaya sebagai Raja Kadiri Ken Arok yang mampu membebaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri itu Naik tata sebagai Raja pertama di Tumapel Dalam Prasasti Kudadu Ketika menjabat sebagai Raja Ken Arok menggunakan Gelar Abiseka Rangga Rajasa Sang Girinata Putra Dalam Serat Naga Krakertagama Atau Sri Rajasa Batara Sang Amur Wabumi Dalam Serat Pararaton Perihal peran Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singosari telah dicatat pada Prasasti Mula Malurung yang berangka tahun 1255 Dengan demikian Keberadaan Toko Ken Arok Yang hanya disebutkan Ken Umang Seorang perempuan perkasa yang turut tampil dalam pertempuran melawan pasukan Kadiri di dekat Desa Ganter Dari perkawinannya Dari perkawinannya dengan Ken Dedes Ken Arok memiliki tiga putra dan seorang putri Mereka adalah Dari perkawinannya dengan Ken Umang Ken Arok memiliki tiga putra dan seorang putri Mereka adalah Mereka adalah Apanji Tojaya Apanji Sudatu Tuan Vergola Serta Dewi Rambi Sementara itu Ken Dedes Memiliki seorang putra lagi Dari benih Akwu Tunggul Ametung Yaitu Anusapati Sejak kecil Anusapati merasakan Pembedaan kasih sayang dari Ken Arok Lama-kelamaan Anusapati yang menginjak dewasa itu Mulai curiga tentang sikap Ken Arok kepada dirinya Melalui Ken Dedes Anusapati mendapatkan keterangan Tentang sikap Ken Arok Yang lebih menyayangi anak-anak lainnya ketimbang dirinya Keterangan tersebut menyatakan Bahwa Anusapati bukan putra Ken Arok Melainkan Tunggul Ametung Seorang Akwu yang tewas di tangan Ken Arok Sesudah mendengar keterangan dari Ken Dedes Anusapati meminta keris Yang digunakan untuk membunuh ayah kandungnya Tidak lama kemudian Ken Arok Yang mendapatkan keris buatan empu gandring Pulang ke Kasatrian Setiba di Kasatrian Anusapati memanggil abdinya Yang berpangkat pengalasan Dari desa batil Anusapati memerintahkan Orang batil tersebut Untuk membunuh Ken Arok Dengan keris empu gandring Tanpa berpikir panjang Orang batil tersebut Menikamkan keris buatan empu gandring Dari belakang Manakala Ken Arok Tersungkur Dengan darah bersimbah Di lantai ruang makan Sepeninggal Ken Arok Pada tahun 1170 Saka Dalam versi Pararaton Anusapati naik tata Sebagai Raja Tumapel ke-2 Dengan gelar Abiseka Batara Anusapati Dalam serat Pararaton Bahwa Anusapati Naik tata Sebagai Raja Tumapel Dari tahun 1247 Hingga 1249 Sesudah Ken Arok Tewas di tangan Orang batil tersebut Kemudian Tewas di tangan Apanji Toh Jaya Melalui Keris buatan empu gandring Mengacu pada Serat Pararaton Apanji Toh Jaya Yang merupakan Putra Ken Arok Dengan Ken Umang Tersebut Menjadi Raja Tumapel Pasca kekuasaan Anusapati Namun Di dalam Memujudkan Keinginannya Untuk menjadi Raja Tumapel Apanji Toh Jaya Harus Menyingkirkan Anusapati Yang telah Membunuh Ayahnya Melalui Seorang Pengalasan Dari Desa Batil Menurut Menurut Serat Pararaton Apanji Toh Jaya Tega membunuh Anusapati Karena Hasutan Abdinya Yaitu Pranaraja Bahkan Sesudah Naik tata Sebagai Raja Tumapel Pada tahun 1249 Pranaraja Kembali Menghasut Apanji Toh Jaya Agar Menyingkirkan Rangga Wuni Putra Dari Anusapati Dan Menyingkirkan Maisa Campaka Putra Maisa Wang Teleng Yang Merupakan Duri Dalam Dagingnya Itu Melalui Lembu Ampal Namun Lembu Ampal Justru Berbalik Mendukung Rangga Wuni Dan Maisa Campaka Untuk Melakukan Kudeta Terhadap Pekuasaan Apanji Toh Jaya Di Tumapel Bila Menyimak Serat Pararaton Apanji Toh Jaya Meninggal Di Katang Lumbang Pada tahun 1172 Saka Pasca Pemerintahan Apanji Toh Jaya Rangga Wuni Yang dikenal Dengan Wisnu Wardana Tersebut Menjadi Raja Di Tumapel Di masa Pemerintahan Rangga Wuni Inilah Pusat Pemerintahan Tumapel Dipindahkan Ke Singosari Rangga Wuni Naik tata Sebagai Raja Singosari Setelah Dapat Menaklukkan Apanji Toh Jaya Sementara itu Maisa Capaka Yang turut Berjuang Bersamanya Menjadi Ratu Angabaya Dengan Gelar Bahtara Narasinga Di Dalam Serat Di Dalam Di Dalam Di Dalam Satu Liang Bahwa Semasa Pemerintahan Rangga Wuni Atau Wisnu Wardana Pada Tahun 1248 Singosari Mulai Menunjukkan Titik Awal Kejayaan Selain Menyatukan Wilayah Singosari Dan Kadiri Rangga Wuni Melaksanakan Tiga Kerja Besar Di Dalam Membangun Kemakmuran Dan Perdamaian Di Wilayah Kekuasaannya Ketiga Kerja Besar Tersebut Meliputi Meresmikan Pelabuhan Canggu Mojokerto Memindahkan Ibu Kota Kerajaan Dari Kota Raja Tumapel Ke Singosari Menumpas Pemberontakan Lingga Pati Di Mahibit Di masa Pemerintahan Rangga Wuni Yang didampingi Oleh Permaisurinya Yaitu Guanning Yun Singosari Tampak Semakin Meningkatkan Hubungan Eksternal Melalui Jalur Laut Namun Menurut Serat Pararaton Rangga Wuni Tidak Meresmikan Pelabuhan Canggu Melainkan Pembangun Benteng Di Canggu Sebelah Utara Pada Tahun 1193 Tiga Saka Bila Berbijak Pada Serat Paraton Maka Rangga Wuni Terkesan Lebih Memperkuat Pertahanan Dalam Negeri Daripada Mempentingkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Meningkatkan Hubungan Eksternal Melalui Jalur Laut Semasa Pemerintahannya Rangga Wuni Memindahkan Ibu Kota Kerajaan Tumapel Singosari Dari Kota Raja Ke Singosari Seiring Berjalannya Waktu Nama Kerajaan Singosari Lebih Dikenal Daripada Kerajaan Tumapel Semasa Pemerintahannya Rangga Wuni Berhasil Menumpas Pemberontakan Yang dilakukan Oleh Linggapati Di Mahibit Pada Tahun 1252 Linggapati Dapat Dikalahkan Oleh Rangga Wuni Karena Pasukan Mahibit Tersusupi Mahissa Bungalan Serat Paraton Menyebutkan Bahwa Rangga Wuni Mangkat Pada Tahun 1272 Sementara Itu Dalam Kitab Naga Geragertagama Menyebutkan Bahwa Kemangkatan Rangga Wuni Pada Tahun 1270 Sesudah Meninggal Arwah Rangga Wuni Dicandikan Di Waleri Sebagai Siwa Dan Dijajaku Sebagai Buddha Sepeninggal Rangga Wuni Kertanegara Yang merupakan Putra Waning Yun Naik tata Sebagai Raja Singosari Kertanegara Kertanegara Adalah Raja Terakhir Singosari Dari Wangsa Rajasa Yang bergelar Sri Maharaja Kertanegara Yang sebelumnya Menjabat Sebagai Raja Muda Dikadiri Pada Tahun 1254 Itu Merupakan Putra Rangga Wuni Yang lahir Dari Waning Yun Kertanegara Menyatukan Agama Hindu Aliran Siwa Dengan Agama Buddha Aliran Tantrayana Oleh Karena Itu Dalam Serat Pararaton Kertanegara Dikenal Dengan Batara Siwa Buddha Berdasarkan Kisah Tertulis Pada Naskah Naskah Kidung Kertanegara Yang Mentasbikan Dirinya Sebagai Manusia Terbebas Dari Segala Dosa Tersebut Sering Melakukan Ritual Dengan Berpesta Minuman Keras Kertanegara Merupakan Salah Satu Seorang Raja Terbesar Di Singosari Dikatakan Demikian Karena Kertanegara Adalah Seorang Penggagas Penyatuan Wilayah Wilayah Di Nusantara Gagasan Tersebut Telah Direalisasikan Oleh Kertanegara Dengan Melakukan Ekspansi Kekuasaan Singosari Pada Tahun 1275 Demi Menunjang Realisasi Ekspansi Kekuasaannya Kertanegara Mengirimkan Pasukan Singosari Untuk Menaklukan Sriwijaya Pengiriman Pasukan Singosari Ke Sriwijaya Dikenal Dengan Ekspedisi Pamalayu Pengaruh Kekuasaan Kertanegara Meluas Kecampah Setelah Kertanegara Menikahkan Adik Perempuannya Dengan Raja Campah Upaya Realisasi Ekspansi Kekuasaan Kertanegara Dapat Dibilang Sukses Manakala Selama Pemerintahannya Singosari Dapat Menguasai Beberapa Wilayah Di Nusantara Sebagai Seorang Raja Kertanegara Adalah Sosok Penguasa Yang Memiliki Kemauan Yang Cukup Keras Semua Yang Menjadi Cita-citanya Harus Didukung Oleh Seluruh Penggawanya Semua Perintah Kepada Penggawanya Harus Ditaati Bagi Siapa Yang Menentang Perintahnya Akan Menanggung Resikonya Diturunkan Dimutasi Atau Bahkan Dilengserkan Dari Jabatannya Dengan Tidak Hormat Menurut Para Raton Kertanegara Telah Menurunkan Pangkat Empurang Ganata Dari Rakyat Pakti Menjadi Ramadha Yaksa Karena Ranganata Telah Berani Menentang Cita-cita Kertanegara Jabatan Patih Kemudian Diserahkan Kepada Kebo Anengah Dan Panji Aragani Nasib Buruk Yang Dialami Oleh Empur Ranganata Juga Dialami Oleh Arya Viraraja Seorang Demung Yang Telah Berani Menentang Kebijaksanaan Kertanegara Itu Akhirnya Dimutasikan Kesumenep Kedudukan Arya Viraraja Diturunkan Dari Pangkat Demung Menjadi Bupati Berpijak Pada Sumber Pararaton Dan Kidung Panji Wijayakrama Perombakan Susunan Kabinet Di Singosari Tersebut Berdampak Ketidakpuasan Kalana Bayangkara Dipicu Ketidakpuasan Tersebut Kalana Bayangkara Yang Menurut Kakawin Naga Kertagaman Disebut Caya Raja Itu Mengudeta Kekuasaan Kertanegara Pada Tahun 1270 Selain Kalana Bayangkara Maisarangka Juga Melakukan Kudeta Terhadap Kekuasaan Kertanegara Pada Tahun 1280 Saat Terjadi Kudeta Baik Yang Dilakukan Oleh Kalana Bayangkara Dan Maisarangka Kertanegara Masih Dapat Memadamkannya Namun Sewaktu Pasukannya Banyak Dikirim Untuk Menunjang Program Ekspedisi Pemalayu Kertanegara Kualahan Dalam Menghadapi Pemberontakan Yang Dipimpin Oleh Jaya Katuang Seorang Bupati Dari Gelang-gelang Kediri Sembilan Tahun Sesudah Kudeta Yang Dilakukan Oleh Maisarangka Atau Tepatnya Pada Tahun 1289 Kertanegara Kedatangan Seorang Duta Dari Kubelekan Kedatangan Duta Mongolia Yaitu Mengci Untuk Menyampaikan Surat Perintah Kubelekan Kepada Kertanegara Surat Tersebut Berisi Agar Kertanegara Tunduk Kepada Kubelekan Melihat Isi Surat Itu Kertanegara Berang Bukan Kepalang Tanpa Berbikir Jauh Kertanegara Melukai Wajah Mengci Dengan Memotong Telinga Mengci Karena Menyadari Bahwa Tindakannya Itu Bakal Dibalas Pasukan Mongolia Kertanegara Memperkuat Pasukannya Di Sumatera Tiga Tahun Sesudah Kedatangan Mengci Dari Mongolia Atau Tepatnya Pada Tahun 1292 Kekuasaan Kertanegara Kembali Digoyang Oleh Kudeta Jaya Katuang Pemberontakan Itu Muncul Setelah Sesudah Jaya Katuang Yang Masih Keturunan Kertanegara Itu Mendapatkan Hasutan Dari Arya Wiraraja Seorang Bupati Sumanap Yang Sakit Hati Kepada Kertanegara Selain Melibatkan Pasukan Jarang Goyang Pemberontakan Jaya Katuang Mendapatkan Dukungan Dari Patikebo Mundarang Dan Arda Raja Putra Jaya Katuang Dan Sekaligus Sebagai Menantu Kertanegara Tidak Seperti Pemberontakan Pemberontakan Sebelumnya Pemberontakan Jaya Katuang Menuai Hasil Yang Gemilang Bahkan Melalui Jaya Katuang Kertanegara Yang Tengah Berpesta Minuman Keras Itu Dapat Dibunuhnya Raja Singosare Itu Tewas Bersama Empu Ranganata Pati Kebu Anengah Panji Aragani Serta Wirakerti Sementara Itu Dia Wijaya Sendiri Kemudian Melarikan Diri Kesum Menep Menurut Naga Kertagama Arwah Kertanegara Dijandikan Bersama Istrinya Di Segala Sebagai Wirocana Dan Locana Dengan Lambang Arca Tunggal Ardana Reswari Sepeninggal Kertanegara Bupati Gelang Gelang Itu Menjadi Penguasa Di Singosari Dengan Daha Sebagai Ibu Kotanya Dan Pemerintahan Jaya Katuang Runtuh Setelah Majapahit Yang Didirikan Oleh Dia Wijaya Menyerang Jaya Katuang Yang Dibantu Oleh Pasukan Mongol Pada Tahun 1293 Kemudian Pasukan Mongol Ganti Diserang Balik Oleh Pihak Majapahit Untuk Diusir Keluar Dari Tanah Jawa Menurut Kitab Pararaton Dan Kidung Panji Wijaya Krama Jaya Ketuang Yang Telah Menyerah Lalu Ditawan Di Benteng Pertahanan Mongol Di Hujung Galuh wość Tema Kosa Kosa Pertahanan Pertahanan